Intro Sebanyak 20 unit rumah berkonstruksi kayu di lokasi padat penduduk milik warga Gampung Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Hangus, Dilalap, Sijago Merah. Dan 5 unit rumah lainnya ikut terdampak akibat kejadian tersebut. Sementara itu sedikitnya 7 unit damkar BPBD Aceh Tengah dikerahkan dan ditambah 2 unit damkar dari Kabupaten Benar Meriah guna untuk menjinakkan kepulan api. Namun akibat lokasi rumah yang sangat padat ditambah lagi jalan yang sempit sehingga sedikit menyulitkan petugas damkar dalam proses pemadaman dan dengan cepat api melalap 20 unit rumah serta 5 unit lainnya yang ikut terdampak akibat peristiwa tersebut. Meski sedikit kesulitan, petugas damkar dibantu masyarakat setempat dengan sigap melakukan pemadaman sehingga hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam api telah berhasil dijinakkan. Andalika, Kepala Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD Aceh Tengah saat dihubungi jurnalis Puja TV Aceh melalui telepon WhatsApp pada Jumat Malam mengatakan Kebakaran terjadi sekitar pukul 17 lewat 25 waktu Indonesia Barat dan pihaknya segera menurunkan 7 unit damkar serta ditambah 2 unit damkar dari Kabupaten Benar Meriah. Pemirsa namun menurutnya lokasi terjadinya kebakaran merupakan lokasi padat penduduk dan ditambah lagi jalan yang sempit sehingga petugas damkar sedikit kesulitan untuk menembus titik lokasi kebakaran. Andalika juga menyebutkan dalam musibah kebakaran tersebut diperkirakan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kejadian kebakarannya pastinya itu sekitar jam 17.25 langsung saja armada kita kerahkan dari Aceh Tengah 7 unit. Kemudian kita minta bantuan karena merupakan kawasan rumah padat penduduk diperkirakan harus kita minta bantuan ke Benar Meriah. Benar Meriah tadi mengirimkan 2 unit. Kerugiannya itu kan kira-kira ditaksiran hampir 1 miliaran juga lah itu kan. Dan itu sekebetulan posisinya itu kan di pusat perkotaan lah ya kan. Siapa? Dan dia merupakan jalan menuju itu merupakan jalan lorong yang hanya kira-kira lebarnya 3,5 meter jalannya. Kendala kita adalah akses ke lokasi kebakaran itu. Ditambah lagi ketika sudah proses pemadam kebakaran dilakukan oleh tim, itu masyarakat kan bagaimana kita padat masyarakat begitu menyaksikan. Jadi itu kendalanya. Tapi alhamdulillah kira-kira dengan jangka waktu 1 jam setengah tadi api dapat dibadamkan. Dari Aceh Tengah, Pujo melaporkan untuk Pujar TV Aceh.